Yo guys, welcome back to Miracles Channel Kali ini gue bahas lagi soal logika penelaran umum Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita lihat soalnya Ada sayur yang hijau, semua yang hijau itu bergisi Kesimpulan yang tepat adalah, nah Ini kan, oh iya, by the way ini namanya adalah logika kuantor ya Kuantor itu, itu loh guys, yang jenis soal ada beberapa semua Jadi kuantor itu kan ada dua ya Ada beberapa sebagian, itu sama Oh iya, sama satu lagi, sementara Sementara itu juga artinya adalah ada Satu lagi, semua atau setiap Ya, jadi ini adalah kuantor universal Yang ini adalah kuantor existential atau kuantor khusus Gak usah dipusingin namanya Nah, yang penting kalian tahu ada itu setara dengan beberapa Setara dengan sebagian, setara dengan sementara Kalau semua berarti dia setara dengan setiap gitu Ya, ini penting ya Oke Nah, kalau ada dua premis kayak gini Gue biasanya gambar pakai diagram fan Ya, kalau logika kuantor itu gue selalu bayangin diagram fan Gak mesti digambar di kertas, maksudnya tuh dibayangin di otak gitu ya Nah, ini kan ada yang premisnya semua, ada yang ada Biasanya gue gambar dulu yang semua gitu ya Semua yang hijau itu bergizi Ayo, gimana diagram fan ya Semua yang hijau Gambar dulu yang hijaunya Itu bergizi Nah, gini Jadi, maksudnya adalah Hijau maka bergizi Belum tentu semua yang bergizi itu hijau Tapi, kalau dia hijau Udah pasti bergizi gitu ya Next, lihat premis yang pertama ini Yang ada sayur yang hijau Ada sayur yang hijau itu berarti gambarnya gimana? Letaknya di dalam lingkaran yang hijau ini dong Ya kan? Nih Nah, ini adalah sayur Jadi, apa nih maknanya nih? Kalau kita gabungin dua premis ini Kita hubungkan ya Ada sayur yang hijau yang bergizi Nah, ini adalah kesimpulannya Sekarang kita lihat di opsinya yang mana nih Kita lihat dari yang AD Sayur dan sesuatu yang hijau itu bergizi Belum tentu Sesuatu yang hijau itu bergizi Yes Ya kan? Tapi, sayur itu bergizi Belum tentu Karena disini adalah ada sayur Kalau dia sayur Sayur itu bergizi Itu menandakan bahwa semua sayur bergizi Which is salah Yang diketahui adalah Cuman ada sayur yang hijau Bukan semua sayur hijau Oke? Jadi yang A salah Invalid Yang B Ada sayur yang tidak bergizi Sudah pasti salah ya kan? Karena yang diketahui adalah Ada sayur yang bergizi Ada nggak yang nggak bergizi? Nggak tahu Jadi invalid Yang C Semua sayur itu bergizi Wah, udah jelas salah Karena yang diketahui Ada nih Yang bergizi Apakah semuanya nih Si sayurnya bergizi? Nggak dong Nggak tahu Bisa jadi Tapi kita nggak tahu pasti Makanya jawabannya Invalid Alias salah Yang D Ada sesuatu yang hijau Yang bergizi Nah Lihat tadi kesimpulan Ada sayur yang hijau Yang bergizi Ya berarti ada sesuatu Yang hijau yang bergizi dong Yaitu si sayur ini Nggak kelihatan ya Nah Itu ya si sayur ini Ada sesuatu Which is sayur Yang Hijau yang bergizi Oke Berarti yang D itu Valid Yang D itu valid Yang E Ada sesuatu yang hijau Yang bukan sayur Ada sesuatu yang hijau Yang bukan sayur Mungkin ada Tapi kita nggak tahu pasti Makanya yang E itu invalid Jadi yang pasti Benar Ya Dari dua premis Acuan ini Adalah Opsi yang D Gitu Udah deh Selesai Gampang sekali ya guys Semoga kalian bisa paham Next Nomor 2 Lanjut nomor 2 Jika semua anak naik kelas Minggu depan Tidak akan ada syukuran masal Premis kedua Minggu depan ada syukuran masal Simpulan yang tepat Dari pernyataan di atas adalah Oke Kita Bikin simbolnya dulu Biar gampang ngeliatnya Jika semua anak naik kelas Ini Semua anak naik kelas Gue misalkan A Minggu depan Ada syukuran masal Gue misalkan B Berarti premis 1 itu kan ini ya A Maka negasi B Karena minggu depan tidak akan ada syukuran masal Kemudian premis 2 nya Ternyata minggu depan ada Kesimpulannya apa Gitu Ganti aja Ininya Tandanya tinggal lo balik Langsung A aja ya A maka negasi B Berarti B maka Negasi A Ya kan Gitu Ya udah berarti kesimpulannya adalah Negasi A Negasi A itu apa Tidak Ini ya Ini A nya ya Berarti kalau negasi A Tidak A Gitu A nya apa Semua Anak Naik Kelas Udah selesai Ini aja guys kesimpulannya Tidak semua anak naik kelas Nah sekarang lo tinggal ngeliatnya Mana yang sesuai sama kesimpulan kita ini Gini Tidak semua anak naik kelas itu artinya apa sih Kalau lo dibilang Gak semua anak naik kelas Berarti ada Anak yang gak naik kelas Ya gak Ya ini maknanya sama aja dengan Ada Anak Yang Ada Naik Kelas Nah Ya kan Kalau dibilang bahwa Tidak semua guru pintar Ya berarti ada guru yang tidak pintar Gitu kan Nah jadi lo paham ya Kenapa Ini saat dengan kalimat ini Gitu Gak semua anak naik kelas Seperti ada yang tidak naik kelas Itu adalah Ekivalensinya Oke kita langsung liat ke Opsi A Semua anak naik kelas sudah pasti salah Karena Ada yang tidak naik Yang semua anak tidak naik kelas Belum tentu Salah juga Karena apa Ada anak yang tidak naik kelas Tapi Tidak berarti Bahwa semua anak tidak naik kelas Gitu Oke Yang C Beberapa anak tidak naik kelas Nah ini baru bener ya Jawaban yang C Ini valid yang C itu Karena Sudah jelas ya Ini ada Itu maknanya Setara dengan beberapa Dengan sebagian juga Gitu Jadi yang C itu Eh Kok I Yang C itu valid Nah yang D sama E Sudah pasti salah Karena tiba-tiba ada kata ikut Ini nyeleneh dari premis acuan Di premis 1 dan 2 itu tidak ada kata ikut Syukuran Adanya cuma Ya ada syukuran masalah Tapi tidak ada bahwa Anak itu ikut Jadi ini sudah pasti salah Dan ini juga salah Ya Gitu Gampang ya Lanjut Oke nomor 3 ini gampang sekali guys Kita lihat Sesuai dengan kesepakatan direktur Dengan karyawan perusahaan X Karyawan mengundurkan diri Dengan disangon Atau perusahaan ditutup Ada atau disini ya Oke Ternyata perusahaan tidak ditutup Kesimpulan mana yang pasti benar By the way ini tanda atau ya Jadi kan opsinya adalah Karyawan diberi pesangon Atau perusahaan ditutup Ternyata perusahaan tidak ditutup Tidak ditutup Otomatis yang ini harus benar Jadi karyawan diberi pesangon Udah itu kesimpulannya Lihat yang opsinya Mana yang karyawan diberi pesangon A Perusahaan memberi pesangon kepada karyawan Oh yaudah jawabannya yang A Selesai gitu Oke kalau ngegur ya Lihat opsi selanjutnya Karyawan memilih perusahaan tidak ditutup Ya ngaco banget Yang C Sebagian karyawan tidak diberi pesangon Ini udah jelas salah Kalau dia bilang karyawan mengundurkan diri Itu ya berarti semua Maksudnya ya Kalau disini gak ada keterangan kuanturnya Berarti semua karyawan mengundurkan diri Direktur memberhentikan sebagian karyawan Ngaco juga Yang E Sebagian karyawan tidak mau mengundurkan diri Ngaco juga Jadi udah jelas ya jawabannya yang A Oke next Nomor 4 Nomor 4 Ini super duper gampang sekali Kayak lo menjem aja bisa guys Gak baik tapi gampang Kuda hewan berpikirpat Harimau hewan karnivora Terus kenapa ya Hubungannya apa ya ya kan Gak ada kata yang sama Antara premis 1 dan premis 2 Jadi gak bisa dihubungin Udah pasti dan udah sangat jelas Jawabannya yang E Nah kebetulan memang ada nih Opsi tidak dapat ditarik kesimpulan Jadi udah jelas Ini lo gak boleh berasumsi Dan lo harus menjawab yang E Kadang ada juga soal yang kayak gini Dan kita memang dituntut buat berasumsi Tapi mana yang paling mendekati benar gitu Karena ada soal yang kayak gini Dan opsi E nya gak ada gitu Walaupun lo punya pengetahuan bahwa Kuda Eh harimau itu berkaki 4 Itu lo gak boleh Menjawab disini Karena Soal logika itu adalah Ya lo cuman boleh mengacu pada premis yang disediakan Pengetahuan di luar itu di kesampingkan Harimau adalah hewan pemakan daging lo Ini bener kak gitu ya Tapi kita gak dikasih info Di premis acuan Bahwa harimau pemakan daging Oleh karena itu kita gak bisa jawab ini Gitu Kaki harimau sama dengan kaki kuda nih yang D Sebenernya kalau kita lihat di realita Bener ya Tapi lagi-lagi Lo harus nyacu ke premis acuan Kalau soal penelaran Jadi Jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan Selesai Gampang Oke Gue harap bisa dipahami Sekian ya 5 soal Semoga Dengan soal-soal ini Lo makin Ada bayangan Lo makin Menyelesai Soal logika Dan penelaran umum Selamat menikmati